halo halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel otomat ya di video ini kita akan belajar nilai polinomial yaitu materi matematika minat kelas 11 ya simak terus sampai selesai biar nanti faham oke kita mulai ya untuk mencari nilai polinomial itu ada dua cara ada dua cara cara yang pertama adalah substitusi yang kedua nanti adalah teorema Horner kapan kita gunakan substitusi dan kapan kita gunakan itu Horner simpat terus sampai selesai ya eh sekarang contohnya misalkan kita punya soal seperti ini contoh itu misalnya kita punya fungsi atau polinomial atau cukup banyak misalkan 3x pangkat 4 min 2x pangkat 3 plus x pangkat 2 min 10x min 5 nah misalkan kita suruh mencari nilai dari f min 1 berapa itu ya langkah pertama misalnya kita gunakan cara substitusi cara substitusi berarti substitusi langkah pertama nilai min 1 ini tinggal kita masukkan ke seluruh variabel x disini sehingga kalau kita lanjut akhirnya kita ketemu 3 kali min 1 pangkat 4 min 2 kali min 1 pangkat 3 ditambah min 1 pangkat 2 min 10x min e min 10 kali min 1 kali dikurangi 5 ya seluruh variabel x tinggal kita ganti dengan negatif 1 ya kita olah lagi 3 kali min 1 pangkat 4 berarti kan 1 min 2 kali min 1 pangkat ganjil berarti kan negatif ditambah min 1 pangkat 2 berarti positif min 10 kali min 1 ketemu plus 10 min 5 kita olah lagi berarti 3 plus 2 plus 1 plus 5 karena gimana 10 kurangi 5 kan ketemu 5 sehingga ketemu 11 nilainya nah gini ya itu kalau pakai substitusi sekarang kalau misalkan kita gunakan Teorema Horner Teorema Horner kalau untuk menjadi Teorema Horner langkah pertama kita buat cara seperti ini ya ini kita tandai penjumlahan kita ambil koefisiennya saja 3 min 2 1 min 10 dan min 5 berarti disini adalah 3 min 2 sini 1 min 10 min 5 nah gini oke sekarang kita lanjut oke sekarang kita lanjut karena disini kita mencari nilai min 1 maka kita tulis disini adalah min 1 nah ini setelah itu kita cari caranya yaitu langkah pertama turunkan angka 3 kesini dari sini adalah 3 oke setelah itu kamu kali min 1 kali 3 min 1 kali 3 min 1 kali 3 min 1 kali 3 adalah min 3 bawa ke atas sini berarti disini berubah menjadi min 3 setelah itu kita jumlah min 2 tambah min 3 ketemu min 5 nah setelah itu kalikan lagi min 1 kali min 5 ketemu 5 naik ke atas 5 nah setelah itu kamu jumlah 1 tambah 5 ketemu 6 min 1 kali min 6 adalah min 6 ya dikali di jumlah min 16 min 1 kali min 16 berarti ketemu 16 di jumlah min 5 tambah 16 ketemu 11 sehingga hasilnya juga sama oke ya nah sekarang angka disini kan tidak mesti kecil bisa berupa angka yang besar ya sehingga kalau kita nanti ini angkanya besar maka kita pilih di rumah horner ini ya sekarang contoh yang lain misalkan kita punya contoh yaitu fx misalkan 5x pangkat 4 min 6x pangkat 3 plus 5x kuadrat min 10x min 12 15 nah ini kalau kita gunakan substitusi misalkan suruh mencari f3 ini kan nanti kita pasti akan kesusahan ataupun terlalu banyak menghitung karena kan 3 pangkat 4 kan sudah banyak maka alternatif yang paling mudah adalah kita gunakan teori mahorner sehingga teori mahorner tadi kan tinggal kita buat seperti ini tadi lalu kita tulis koefisiennya saja berarti kan ketemu 5 min 6 5 min 10 min 12 nah ini kita buat penjumlahan tadi setelah itu disini kan 3 berarti kita tulis di 3 oke gunakan teknik tadi ya kita turunkan k5 ke bawah ini kan ketemu di 5 setelah itu kita kali 3 x 5 ketemu berapa 5 x 15 kita tarik disini 15 kita jumlah 6 tambah 15 ketemu 9 kalikan lagi 3 x 9 ketemu 27 7 nah tinggal kita jumlah 5 tambah 27 ketemu 32 kita kali 3 x 30 ketemu 96 kita jumlah min 10 tambah 96 ketemu 86 3 x 3 3 x 80 240 3 x 6 18 berarti 258 kita jumlah dengan min 12 berarti kan ketemunya yaitu 246 maka udah ketemu lah keunggulan di teori Mahorner kita hanya mencari penjumlahan sama perkalian sehingga lebih mudah misalkan kita paksa ke subtilis gak apa-apa asalkan perkaliannya juga betul misalkan 5 x 3 pangkat 4 6 x 3 pangkat 3 5 x 3 pangkat 2 10 x 3 min 12 5 x 81 31 3 x 4 81 min 6 x 27 ditambah 5 x 9 min 30 min 12 sehingga disini kan harus perkaliannya akan besar berarti kalau kita kali ketemu 405 min 6 x 7 adalah 42 nyimpan 2 6 x 2 12 berarti 6 42 nyimpan 4 ya tadi ya 6 x 2 12 tambah 4 berarti 16 nah ditambah ini masih benar adalah 45 kemudian kita kurangi min 30 min 12 nah berarti kan ketemu 405 jadi kita kurangin ketemu 15 ketemu 3 berarti min 159 dari mana ini kan nilainya 42 min 45 kurangi 42 kan 3 karena min berarti min 15 sehingga kan ketemunya berarti 246 nah gini oke sampai disini dulu semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati